Kondisi memperhatinkan rakyat Palestina di Gaza ikut menjadi perhatian bagi pemerintah Kanada. Hal ini ikut menjadi fokus negara tetangga Amerika Serikat tersebut karena sejumlah warga negaranya memiliki saudara yang masih tinggal di Palestina. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kanada siap membantu warga negaranya yang ingin membawa anggota keluarga jauh di jalur Gaza. Guna mewujudkan program tersebut, pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan visa sementara untuk orang-orang dari jalur Gaza. Menteri Imigrasi Kanada Mark Miller mengumumkan program imigrasi sementara ini pada Kamis 21 Desember waktu setempat. Dikutip dari Canadian Press, kebijakan ini dikhususkan untuk orang-orang di jalur Gaza yang memiliki keluarga di Kanada sehingga mereka bisa tinggal sementara bersama kerabatnya. Meski sudah menyiapkan program visa sementara tersebut, pemerintah Kanada tak bisa turut membantu hingga tahapan evakuasi langsung di lapangan. Kesulitan itu diakui terjadi karena pintu perlintasan perbatasan Rafah dikendalikan dengan ketat oleh Israel dan Mesir sebagai bagian dari negosiasi yang divasilitasi oleh Qatar. Karena kebijakan tersebut, Kanada tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang melintasi perbatasan pada suatu hari tertentu. Sebaliknya, Kanada telah memberikan daftar nama untuk pertimbangan pihak yang menjaga perbatasan. Miller mengatakan tidak ada jaminan dari Israel, Hamas, dan Mesir bahwa anggota keluarga jauh yang ada dalam daftar Kanada akan dapat meninggalkan Gaza. Ia melanjutkan, pemerintah Kanada saat ini telah berfokus untuk mengeluarkan sekitar 660 warga Kanada, penduduk tetap, dan pasangan serta anak-anak mereka yang terjebak di jalur Gaza. Pemerintah akan segera mulai menerima aplikasi untuk orang-orang dengan hubungan keluarga jauh ke Kanada, termasuk orang tua, kakek nenek, saudara, dan cucu. Pasangan dan anak-anak dari anggota keluarga jauh tersebut juga memenuhi syarat. Kanada telah membuat pengecualian dari definisi keluarga yang ketat sejak conflict dimulai dan telah berhasil membantu beberapa orang tersebut keluar melalui perbatasan rafah, kata menteri tersebut. Orang-orang akan membutuhkan dokumen-dokumen mereka untuk keluar dari Gaza dan akan menjalani pemeriksaan dan pencatatan sidik jari tambahan di Cairo, kata menteri tersebut. Anggota keluarga jauh warga Kanada akan ditawari visa 3 tahun jika mereka memenuhi kriteria kelayakan dan keadilan, kata Miller. Dia tidak yakin berapa banyak orang yang akan memenuhi syarat untuk datang ke Kanada melalui program ini, tetapi ia mengharapkan jumlahnya akan mencapai ratusan. Miller juga mengumumkan pasangan dan anak-anak warga Kanada dan penduduk tetap yang sudah berada di Kanada setelah melahirkan diri dari Gaza sejak 7 Oktober dapat mengajukan izin studi atau izin kerja terbuka secara gratis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!